Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil lengkap pertandingan Piala Asia 2024 beserta daftar tim yang berhasil lolos dan tidak lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil Piala Asia 2024 hari ini, Kamis 18 Januari 2024 Pertandingan antara tim Nas Arab Saudi vs tim Nas Oman berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim Nas Arab Saudi Pertandingan antara tim Nas Lebanon vs tim Nas China harus puas berminimbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara tim Nas Tajikistan vs tim Nas Qatar berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim Nas Qatar Berikut daftar top skor sementara Piala Asia 2024 di hari ini Di pangkat pertama ada Akrom Afif dari tim Nas Qatar dengan torehan 3 gol Dan di pangkat kedua ada Takumi Minamino dari tim Nas Jepang dengan torehan 2 gol Berikut daftar kemen sementara Piala Asia 2024 di hari ini Untuk grup A, di pangkat pertama ada tim Nas Qatar dengan torehan 6 poin Di pangkat kedua ada tim Nas China dengan torehan 2 poin Di pangkat ketiga ada tim Nas Tajikistan dengan torehan 1 poin Dan di pangkat keempat ada tim Nas Lebanon dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup B, di pangkat pertama ada tim Nas Australia dengan torehan 3 poin Di pangkat kedua ada tim Nas Uzbekistan dengan torehan 1 poin Di pangkat ketiga ada tim Nas Syria dengan torehan 1 poin Dan di pangkat keempat ada tim Nas India dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup C, di pangkat pertama ada tim Nas Iran dengan torehan 3 poin Di pangkat kedua ada tim Nas Uni Emirat Arab dengan torehan 3 poin Di pangkat ketiga ada tim Nas Hongkong dengan torehan 0 poin Dan di pangkat keempat ada tim Nas Palestina dengan torehan 0 poin selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada timnas Jepang dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada timnas Irak dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada timnas Vietnam dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada timnas Indonesia dengan torehan 0 poin lalu untuk grup E di pingkat pertama ada timnas Jordania dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada timnas Bahrain dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada timnas Malaysia dengan torehan 0 poin dan yang terakhir untuk grup F di pingkat pertama ada timnas Thailand dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada timnas Oman dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024 di antaranya adalah ada timnas Qatar dari grup A sedangkan yang dipastikan tidak lolos masih belum terlihat sampai dengan saat ini karena di grup A bagi timnas Cina, timnas Tajikistan dan timnas Lebanon masih punya peluangan sama untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024 Selamat menikmati SDIUS 4 4 5 4 5 5 7 7 7 Terima kasih.